Transfer pemain Liga 1 semakin memanas, Persikabo 1973 dikabarkan sudah mulai bergerak dalam melakukan perombakan di skuadnya. Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso disebut bakal melakukan perombakan guna mengangkat performa tim yang dilatihnya di Liga 1. Di putaran pertama Liga 1, performa Persikabo sedang mendapatkan sorotan karena belum mampu mendapatkan hasil bagus. Tim berjuluk Laskar Pajajaran itu masih kesulitan meraih kemenangan dan keluar dari zona degradasi. Laskar Pajajaran baru memenangkan dua laga dan empat pertandingan imbang dan sembilan mengalami kekalahan selama 15 pekan. Kondisi tersebut membuat manajemen dan tim pelatih Persikabo yang dipimpin Aji Santoso disebut bakal melakukan perombakan besar. Persikabo baru bisa mendatangkan pemain pada jendela transfer paruh musim baru yang dibuka 1-28 November tahun 2023. Sebelum dibuka, namun sejumlah nama dan pembicaraan sudah dilakukan dengan pemain incara. Dikutip dari Tribun News, kondisi yang paling lemah di Persikabo adalah lini serangnya. Lini serang yang kurang menggigit alias tumpul menjadi yang terdepan dibongkar. Kemudian, ada juga di lini pertahanan yang kurang solid juga dibongkar. Nama-nama yang dikabarkan akan dilepas dan pemain yang dikaitkan gabung Persikabo pun sudah beredar di telinga supporter. Persikabo dikabarkan melepas Kainoa Bailey, pemain gelandang ex-jebolan La Galaxie. Slot pemain ASEAN yang dikabarkan tak lagi membela Laskar Pajajaran. Sejak bergabung dengan Persikabo, pemain asal Filipina tersebut hanya memanaskan bangku cadangan. Kainoa Bailey hanya diturunkan dua kali membela Persikabo saat bentrok dengan PSM dan PSM Sleman. Bahkan sejak Agustus tahun 2023 lalu, Kainoa Bailey tak lagi masuk skuad Persikabo. Pemain yang jadi incaran Persikabo adalah Kevin Aleman. Kevin sebelumnya bermain untuk Atletico Ottawa di kasta tertinggi Liga Kanada. Berstatus tanpa klub, Kevin Aleman berpotensi gabung skuad Laskar Pajajaran di jendela paruh musim ini. Pemain berusia 29 tahun tersebut kerap dipasang sebagai gelandang serang atau bisa ditaruh di lini sayap. Di Atletico Ottawa dia telah bermain 23 kali dan mencetak dua gol. Dia juga pernah membela Timnas Kanada untuk kelompok umur, dan mengoleksi empat caps untuk Timnas Senior pada tahun 2013 sampai tahun 2017. Terima kasih telah menonton!